Assalamualaikum, my name is Hillary, welcome to my kitchen Hari ini aku mau bikin sponge cake coklat Cake ini bisa banget dijadikan sebagai kue dasar ulang tahun Bisa juga dijadikan black forest Kalian tinggal tambahkan pasta black forest aja Teksturnya lembut banget dan kempus-kempus Serat dan pori-pori cake-nya juga halus Yuk kita bikin 4 butir telur ukuran sedang Usahakan gunakan telur yang fresh ya 2 butir kuning telur 120 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh emulsifier Lalu mixer dengan kecepatan tinggi Sampai adonan telur menjadi mengembang Harus benar-benar sampai mengembang ya Agar hasil cake-nya tidak bantet Sampai mengembang kental, pucat, dan berjejak seperti ini ya Ini aku mixer selama kurang lebih 10 menit Lalu tambahkan 100 gram mentega cair Boleh diganti dengan margarin atau minyak goreng Gunakan takaran yang sama ya Mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur 50 gram tepung protein rendah Jangan lupa sambil diayak ya Dan mixer lagi Masih dengan kecepatan paling rendah 20 gram tepung maizena Jangan lupa untuk diayak dulu Agar tidak ada gumpalan Mixer sebentar Asal tercampur saja 30 gram coklat bubuk Aku saranin gunakan coklat bubuk yang berkualitas ya Agar rasa dan aroma cake-nya juga lebih enak Ini mau aku aduk dengan spatula aja Aduk searah ya Dari bawah ke atas pelan-pelan Tujuannya agar adonan telur yang sudah mengembang tadi Tidak ambles yang mengakibatkan adonan menjadi cair Nah konsistensi adonannya akan terlihat seperti ini ya Aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm dan tinggi 7 cm ya Sudah aku oles minyak dan dialasi kertas roti Hentakan beberapa kali Lalu siap dipanggang Alhamdulillah cake-nya sudah matang Ini mau aku langsung keluarkan dari loyangnya Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan like, subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan resep-resep dari aku selanjutnya Terima kasih Mohon maaf ternyata hasil permukaannya agak berantakan Ternyata ada bagian atas yang belum benar-benar kering Pengaturan api atas untuk oven tangkering memang agak tricky Dan inilah hasil cake-nya Lain kali aku akan bikin lebih cantik lagi tampilannya Aku akan terus belajar lebih baik lagi Sekarang mari kita potong coklat sponge cake-nya Ini aku ambil satu Dan seperti inilah penampakan tekstur kuenya Lembut dan kempus-kempus banget Mirip seperti mainan squishy Serat dan pori-porinya juga halus Meskipun dipanggang tekstur kue tetap terasa moist Untuk rasa, jangan ditanya Nyoklat banget dan gak bikin seret di tenggorokan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini